Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rasulullah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Karena yang paling lentan adalah adik-adik kita yang masih muda yang belum memahami kehidupan yang akan dilaporkan dan sekaligus mudah-mudahan menjadi cara kita untuk bisa menemani adik-adik kita Bismillahirrahmanirrahim Bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil dan apabila mereka marah, segera menerima maaf. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seluatu Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang perusahaan mereka diputuskan. Sedang perusahaan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menimpakan sebagian dan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Disambung di beberapa ayat yang melahir, salah satu dia di serat 17, ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenang. Sungguh yang paling mulia di sisi di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertambah. Bapak Ibu dan dekat-dekat khususnya Tuhan-Tuhan Muda. Berikutnya beberapa waktu kemudian, saya melaporkan di saman, ditengarai atau disampaikan sebagai masjid kampus yang nantikan. Alhamdulillah pemurus dan pembina sangat cepat dan kemudian menghadap Pak Tiai. Maka disampaikan bahwa itu terjadi ketika saya menemani selama di saman, itu ada yang tanya-tanya sampai meja saya sampai di mobil. Ini pengalaman itu membuat saya kurang lebihnya begitu bagi ayah menyampaikannya, saman ini tempat orang-orang yang mustinya kritis. Ini bukan radikal dalam hal yang negatif. Terbanyak berhadapan Amin Nasol ini. Jadi memang betul juga nyaman tempat orang-orang kritis sampai di mana memang kemudian perbedaan antara kritis dengan radikal negatif. Radikal negatif juga bagus, radikal negatif tadi di mana, ini yang harus kita inginkan. Karena memang kritis itu kemudian secara politis harus mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang negatif harus dikoreksi. Karena tambah koreksi maka pemerintah dari jatuh keinginan. Tadi ini bermakna bahwa ada satu masalah di mana akhirnya sahabat membuat kebijakan untuk membuat CCTV. CCTV di setiap sudut, tidak kata pencuri. CCTV di setiap sudut koridor, koridor timur utara, terutama yang utara. Untuk dimiliki CCTV agar dalam pemerintahan itu ada yang sama. Kalau ada yang kira-kira ngajinya cuma berdua, bertiga, maka saat ini sama harus ikut, dutup di antara mereka. Karena saat itu sedang gejala kayak ini. Pak Dr. Jadamsov yang disolah hadir nanti hari minggu, hari ahad pengajian nanti, beliau disintasinya tentang hari ini. Nah, kalau yang ini saya sendiri sempat menghadapi problem yang kumit. Tapi kalau yang sampai kusis, itu belum pernah ada indikasi seperti itu. Kalau aliran kelas, saya sebut sebagai aliran kelas, tidak saya sebutkan satu nama. Itu pernah ada yang masuk satu dan kami berhasil memberikan penjelasan. Dan akhirnya dia keluar dari asrama. Kebenarnya saya ketua di asrama-asrama, juga di asrama MPB. Jadi, kebenarnya disitu sebenarnya tekan, stres bagi kami-kami yang membina asrama tadi. Karena mahasiswa ada bidang banyak dan belum tentu, bisa semak terpulus. Waktu itu MPB ada, tapi bukan di asrama juga, di asrama tadi. Jadi, jangka asrama, anak IPB, dan itu orang tuanya kebenarnya itu. Dan, kenapa saya akhirnya SPB-nya dibayarkan untuk pajak-pajak, untuk jangka. HEP ini, untuk jangka ini. Orang lebih, mereka lebih baik memikirkan SPB-nya, dibagai menolong Bapak. Bahkan menculi hata Bapak-Ibunya untuk menjungsikan. Dan bahasanya, karena menjungsikan Bapak-Ibunya, jadi selalah, adik-adik tadi, setuju. Maka SPB-nya dibayarkan kepada kelompok HEP ini itu. Dan kemudian, dia dibawa untuk mencari dana sebesaran. Dengan keluar dari MPB. Itu pernah, kalau itu pernah. Tetapi untuk yang, Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak akan pernah menanah kita terbawa pada sistem ISIS yang seperti ini. Teruslah, sudah pasti kita, pola kekerasan yang tidak berdasar, kita tetap berbeda pendapat dan kita tidak menuju. Walaupun kita perlu agar mereka sadar, itu harus, kita memahami bahwa di Indonesia ini cenderung kepada rahmatan yang alami. Tidak pada perdekatan-perdekatan yang demikian. Rp. Hapak-Hapak-Hapak-Hapak-Hapak-Hapak-Hapak-Hapak-Hapak-Hapak-Hapak-Hapak. Itu, bahwa dia ada hal yang keras, tersebutkan hal yang nyampang. Dan, memang harus dilayani, tapi tidak bisa dimasukkan dalam hati. Jadi, kalau pendekatannya sampai seperti ini, menjadi bahaya. Karena ini tadi, sampai di depan kelas kalimun, Dik, saya tungguin, kita ngaji sama saya. Kemudian, setelah ngaji, kita salah satu si anak yang bersaksi tadi. Itu diajak lain mobil, matanya ditutup, dan kemudian diajak keliling-keliling, diindopilasi, yang terus ditambah, sampai kena, ini yang bahaya. Yang bahaya, kemudian dipak, Dr. Jandarusok, yang ambil krisis, tadi, di disertasi. Jadi, mudah-mudahan, kita bisa menjaga anak-anak kita. Bapak-Ibu, saya lihat, saya laporkan sedikit, di pinggir kampung kita, itu tidak terlalu keras. Tetapi, karena kemiskinan, dia macam di BTS. Ini saya tidak ngomong dengan salah satu orang-orang tuanya, ya, masih ini susah sekali, jadi, karena kemiskinannya, si pemuda ini, mak cari BTS. Ini fenomena yang lain. Jadi, sebetulnya musuh nyata, yang dapat duitkan adalah, betul ya, setelah Pak Quran, Alhamdulillah, Nasha'iqadu Al-Najim, Bismillahirrahmanirrahim, Yair 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 Manut Hulu Visi Unikahafat, Ut Hulu Visi Unikahafat, Walat Tatabin Utwadi Syaiton, Hina Ullakum Adulului. Musuh. Utama kita adalah syaiton. Tapi yang kedua, hijauannya dari syaiton yang memakai, sangat mudah mendekati manusia, tidaklah dengan, kepasangan dan kemiskinan. Jadi, masalah utama sebetulnya, teroris, hati, dan sebagainya. Kalau Indonesia bisa memujukkan keadilan sosial, bagi seluruh hayat Indonesia, maka masalah-masalah kita akan terselesaikan. Jadi, kembali, kami mengajar kepada semuanya, untuk bisa menerima, dan memang, ketulanya yang maksa, itu adalah, darah kita, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Maka Pancasila itulah, ideologi negara kita. Saya bisa berbeda-beda, dengan kawan-kawan yang lain, tetapi, sebagai orang yang membina anak muda, maka kita harus meyakinkan, bahwa ada platform Indonesia, yang bisa dipakai, untuk berbicara bersama. Saya, mohon-mohon, nanti dikoreksi, dikritisi, saya sampai, mesketsakan, sebuah proses psikologi, psikologi berkembangan, psikologi berkembangan, termasuk, mohon-mohon, jawaban, Pak Dr. Saya boleh selama barat, beliau selama buah kita, tapi, jawabannya itu, tidak bisa dipakai, untuk semuanya, misalnya, apakah, nyanyi itu boleh? Bagi orang-orang yang, yang levelnya, sudah menikmati Al-Quran, yang tidak usah nyanyi, nyanyi Al-Quran itu, begitu, tapi, bagi anak-anak kita, yang dia masih perlu, bank, mengalami belah, Pak MB, memberikan kesempatan, adik-adik kita, main bank di situ, berilah kesempatan mereka, main bank, berilah perisahan, tempat-tempat, bahkan, teori sekolah, berkembangannya, buatlah, trek, kebutan di, khusus untuk, dalam motor, yang diberikan, dulu kita lihat, di calah perintikan, itu ada gedung, mergedung, gelangga, remaja, nah itu, seharusnya, tidak ada, di kota-kota, gedung, gelangga, remaja, itu tidak ada, sehingga, remaja-remaja, tidak ada tempat untuk, berekspresi di situ, padahal, psikologi perkembangan tadi, perlu mereka main bank, perlu mereka pakai motor, tapi kebutuhannya, di tempat yang, bukan di jalan layak, jadi, nyanyi tadi, memang sebaiknya, untuk yang sudah, menekpat di alpuran, tidak besar nyanyi, lagi-naginya di alpuran, tetapi, bagian anak-anak kita, kita saja, sebaiknya, mereka bisa, mengekspresikan rasa, melalui nyanyi, kadang-kadang, memang kemudian, iman takwa tadi, kombinasi, antara rasa, di hati, pikiran yang kritis, dan kemauan, untuk dari, dengan pemimpian, anak-anak kita punya jalan, untuk, mengekspresikan diri, mudah-mudahan, pada, usia dewasanya, nyanyiannya adalah, abunanukarim, amin, ya Allah, ya Rabbil, amin, Rabbil, Rabbil, ya Rabbil, ya Rabbil, ini mudah-mudahan, yang sedikit diri, bisa menjadi pegangan bagi kita, artinya, kita tidak takut dengan, teroris, dengan MDI, kalau, kita mengikuti, musyawarah tadi, musyawarah di Indonesia, adalah Pancasila, tidak ada keraguan, untuk itu, dan Pancasila, adalah ketuhanan, yang mahasiswa adalah, Allah, 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 permasalahannya, keadilan sosial, bagi masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, tidak terwujudkan, di Indonesia, itu yang tanda-tanda, bagi, para pemimpin, jangan bermain konteks, tetapi, hijauhan dalam bentuk, keadilan sosial, bagi, seluruh masyarakat Indonesia, harus, diprioritaskan, sekarang ini, 97 persen, kekayaan Indonesia, 93 persen, kekayaan Indonesia, dimiliki oleh, 50 orang, 50 orang Indonesia, sedangkan, sisanya, 7 persen, itu dimiliki oleh, 50 persen, kekayaan Indonesia, jadi, memang, sebagian besar, sebagian besar, bisa bikin, puluh-puluh, di Jakarta, utara ini, yang kombinasi itu, yang menjadi masalah, sebenarnya, kalau kita terbang, arah Jakarta, dan, dan pesawatnya lewat, ke tibir, pantai utara Jakarta, itu sebuah kapal temen, empat temen besar, itu sebenarnya terjadi di sana, nah, kalau, empat temen besar sana, kemudian, orang-orang, itu, fakta, menjaukan, seolah-olah pesawat, yang, mendararnya di Jakarta, pesawatnya, dari luar daerah, penumpangnya, tidak lewat, imigrasi, salah, kabarnya salah, bisnya masuk ke, pintu gerbang, domestik, akhirnya, tidak diseleksi lagi, pasportnya, seperti itu, bagi orang yang punya, maka mudah semuanya, punya pesawat sendiri, masukkan lagi, ke pintu, tidak lewat, jalur domestik, langsung ke, departemen-departemen, di tengah laut, tidak ada yang tahu, nah, ini yang menjadi, sangat bahaya, artinya, Alhamdulillah, TNI, mudah-mudahan poli, bersama-sama, menjadi titik tengah, mangsa ini, tidak bermain politik, tetapi, menampakkan posisinya, untuk menjaga, Pancasila, karena Allah SWT, karena Tuhan yang mahasis, dan, menempatkan diri, untuk menjaga, negara kesatuan, Republik Indonesia ini, ketika, orang BN, maaf, mudah-mudahan kita, orang Muslim, Muslimat, pemilih-peminat, bisa menjadi saksi, untuk bisa pangkitnya, yang terhadapan, dari Indonesia, Terima kasih, Muhammad, Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih.